Hai Kak Gas Ken. Tetua penjaga melihat ekspresi kaget Qin Yu, Sulpur Blue, dan Wen Feng, serta tatapan menyala, dan senyum di wajahnya. Dia suka melihat master sekte emas dari sekte kriminal di depannya. Hal yang sama, selama menjadi penatua wali, ia telah melakukannya tiga kali. Setiap kali saya melihat para master super-super yang mengetahui rahasia ini, sangat kejam, dia akan merasa puas. Terlalu, terlalu kuat. Hati Biru Belerang penuh kegembiraan. Saya sudah lama memikirkan, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, itu akan luar biasa. Tidak heran bahwa tidak ada yang berani menjadi musuh. Tidak heran kalau itu tidak pernah gagal. Pasti, yakin Biru Belerang mengepal dengan kedua kepalan tangan, dan kepalan tangan yang bersemangat sedikit bergetar. Dia tidak pernah begitu bersemangat. Wen Feng juga memiliki keinginan. Keinginan untuk Golding Xing Lingzu, ini, tetapi melihat Qin Yu dan Sulpur Blue di sebelahnya, dia mengerti. Dia sendiri bukan lawan Qin Yu dan Sulpur Blue. Meteornya juga seperti ini. Sepertinya dia juga sangat bersemangat untuk Jin Xing Lingzu. Wen Feng menghela nafas di bagian bawah hatinya. Apakah itu Wen Feng, Belerang Biru, atau Penatua Wali? Mereka tidak tahu. Qin Yu tidak bersemangat karena bagaimana Jin Xing Lingzu mendapatkannya. Alasan kegembiraannya adalah. Kuil para Dewa. Selama Jin Xing Lingzu bergabung, Qin Yu akan dapat membuka pintu, dan atas nama Qin Yu, Anda bisa mendapatkan seluruh kuil yang hilang. Gold Xing Lingzu, ini milikku. Qin Yu tiba-tiba menjerit pria yang galak. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu bertekad untuk melakukan sesuatu setelah ia datang ke dunia bintang gelap. Saya menyapu Belerang Biru di sebelah saya dan melihat mata Belerang Biru yang dingin. Qin Yu hanya tersenyum di dasar hatiku. Saya ingin mendapatkan Jin Xing Lingzu, bisakah seseorang menghentikannya? Ketiganya harus tahu betapa berharganya harta warisan, Jin Xing Lingzu, dan kalian semua memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Jin Xing Lingzu dan menjadi Jin Jun Jun yang baru. Jika kamu ingin mendapatkan Jin Xing Lingzu, kamu akan siap. Setelah perampokan Xing Yuan, kontes antara kalian bertiga akan diadakan. Pemenang akan menjadi sersan baru. Tetua penjaga tersenyum dan berkata. Wakil sersan Belerang Biru berdiri untuk pertama kalinya, dan senyum percaya diri berkata, Jin Juni berikutnya, bukan aku, meteor yang diabadikan dan Kapten Wen Feng, kekuatannya jauh lebih lemah daripada aku. Apakah itu tampaknya sangat percaya diri Wen Feng mengerutkan kening dan berkata ironis. Apakah kamu ingin membandingkan dengan kutanya Deputi Biru Tuan Belerang, ada sedikit rasa dingin di wajahnya, kamu jangan lupa. Ini lebih dari sekadar mencoba tanpa sengaja kehilangan hidupmu, tidak bisa menyalahkanku. Ancaman, ancaman telanjang. Wen Feng tersenyum ringan percaya diri saya tidak punya keserakahan untuk posisi Jin Jun Jun. Apa yang saya yakini tapi saya melihat Anda begitu sombong dan merasa kasihan pada Anda. Apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa menjadi yang baru hukuman? Belerang Biru dengan percaya diri mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan dingin, ini adalah posisi penyanyi berikutnya, kecuali saya, yang lebih memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Apakah Anda ingin menantangku dengan dua kaisar bintang 15? Percayalah. Suara sedingin Esther dengar, dan pada saat yang sama momentum keras menekan belerang biru. Biru belerang hanya merasakan nafas, bahkan dada tertekan karena semburan rasa sakit. Biru belerang terlihat ke arah momentum, berdiri di mata Kin Yu yang dingin. Belerang Biru, apakah Anda berpikir bahwa dianugerahi token, kaisar bintang 5, adalah kekuatan kaisar bintang 15 kata Kin Yu dingin. Kamu, menyembunyikan kekuatannya wakil biru belerang berkedip. Kin Yu mencibir-mencibir, dan kemudian dia berkata kepada Wen Feng saudara Wen Feng, ayo pergi. Wen Feng juga senang melihat wakil raja belerang biru, dan segera pergi dengan Kin Yu. Wakil master biru belerang, mengawasi bagian belakang Kin Yu dan Wen Feng, kilasan keluhan di mata, hati diam-diam menyembunyikan kekuatan berapa banyak lagi yang bisa Anda sembunyikan seberapa kuat, belum tentu kekuatan kuat Anda ingin mengambil posisi raja bermimpi. Selanjutnya, wakil penguasa biru belerang juga meninggalkan kuil. Di antara kuil-kuil, hanya ada tetua penjaga, yang duduk di atas kasur berlutut. Para tetua penjaga menyaksikan ketiga lelaki itu pergi, dan sudut mulutnya sedikit tersenyum oh, ya, sepertinya pertempuran ini mungkin lebih ini lebih intens. Meteor itu tidak terduga. Kin Yu, Wen Feng, dan Sulpur Blue telah melihat tetua penjaga sejak mereka tahu rahasianya. Ketiganya diam-diam di tempat tinggal masing-masing, sesekali mengobrol dengan beberapa teman. Mereka sedang menunggu hari. Beberapa bulan kemudian, hari terbunuh para Xing Yuan yang terbunuh. Di Golden Star, ada semakin banyak tuan yang berkumpul. Seiring berjalannya waktu, jumlah kaisar yang datang ke Golden Star, jumlahnya telah mencapai angka 3.000 yang mengerikan. Master tingkat kaisar ini memiliki pembulu darah sekte emas, dan ada juga sekte hitam dan sekte putih. Sebagian besar tuan telah menghentikan penebusan bintang gelap, dan di sini mereka hanya melihat yang terbunuh. Tidak ada bahaya bagi tiga raja untuk merampok orang-orang bintang gelap umum, probabilitas keberhasilan lebih rendah. Master tingkat kaisar ini, tentu saja, ingin melihat orang lain melintasi ranah para dewa, dan mengumpulkan beberapa pengalaman untuk mempersiapkan perampokan masa depan mereka. Qin Yu tinggal di istana yang sama dengan Wen Feng. Namun, keduanya biasanya memiliki lebih banyak retret dan sesekali berkumpul. Hari-hari ini, ada juga sejumlah besar penguasa tingkat kaisar dari hukuman emas untuk mengunjungi dua tuan ini. Qin Yu dan Wen Feng duduk di kedua sisi meja panjang. Di meja panjang ini, ada lebih dari selusin hidangan. Qin Yu masih menyukai hidangan yang unik untuk dunia bintang gelap. Bagi para praktisi, makan dan minum, del, hanya semacam relaksasi dan kenikmatan di jalan yang sulit. Saudara Wen Feng, saya tidak pernah memikirkan Gunung Suci di masa lalu. Qin Yu minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Wen Feng mengangguk dan tersenyum, ada lusinan kaisar di masa lalu di Gunung Suci. Saya tidak berharap itu lebih dari seribu sekarang. Dan di seluruh kota, lebih dari tiga ribu. Para master tingkat kaisar di Gunung Suci hampir semuanya adalah penguasa istana kekaisaran. Kaisar-kaisar hitam dan kaisar-kaisar putih, kebanyakan dari mereka tinggal di kota, hanya beberapa status tinggi, mungkin untuk datang ke Gunung Suci. Sama seperti Qin Yu dan keduanya berbicara tentang Zheng Xing, seorang penjaga datang. Wen Feng dewasa, meteor dewasa, ada sembilan kaisar di luar untuk mengunjungi dua orang dewasa, kata penjaga itu dengan hormat. Qin Yu dan Wen Feng saling memandang dengan senyum pahit. Wen Feng, ini adalah kelompok orang kedua yang mengunjungi kami hari ini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dalam lusinan hari ini, hampir satu atau dua orang datang berkunjung setiap hari. Wen Feng juga tersenyum tak berdaya. Qin Yu, Wen Feng, satu adalah kapten tim penegak hukum, dan yang lainnya adalah satu-satunya persembahan. Keduanya sama dengan wakil, dan itu juga dua dari tiga pewaris Jin Junjun. Wajar juga jika banyak orang mengunjungi mereka. Biarkan mereka masuk, kata Wen Feng. Ya, penjaga itu segera pensiun. Qin Yu dan Wen Feng juga tahu bahwa orang-orang itu jarang datang berkunjung sekali. Jika mereka menolak, mereka terlalu tidak manusiawi. Dalam kedatangan sekelompok pengunjung, Qin Yu akhirnya mencapai batas kesabaran dan langsung mengumumkan bahwa dia akan menutup latihan. Itu tidak akan keluar sampai sehari sebelum perampokan. Bahkan, saat ini, hanya sekitar satu bulan lagi dari hari ketika mahkota emas dirampok. Namun, pada akhirnya, lebih banyak orang datang mengunjungi Qin Yu dan Wen Feng. Satu hari setelah retret Qin Yu, Wen Feng juga dipaksa untuk ditutup. Mereka hanya menggunakan trik mundur dan menolak pengunjung. Di dalam rumah, matahari masuk. Qin Yu duduk diam di tempat tidur dengan mata tertutup dan matanya tertutup. Namun, dalam sekejap, Qin Yu menghilang. Pada saat yang sama, di atas rumput di lantai 2 Jiang Yanji, Qin Yu tiba-tiba muncul, masih duduk dengan mata tertutup. Qin Yu sedang bersiap untuk berlatih selama 30 hari, dan di lantai 2 Jiang Yanji, ada hampir 3.000 hari untuk berlatih. Dalam pikiran Qin Yu, jiwa jin dan samar-samar memancarkan cahaya warna-warni, dan kesadaran Qin Yu terus-menerus menyerap pemahaman ruang yang ditinggalkan oleh Zuo Kiyumei. Dekomposisi, Analisis, Integrasi, dan Integrasi Kesadaran Qin Yu terus melakukan proses ini untuk setiap pemahaman. Dalam proses ini, Qin Yu telah melupakan waktu dan melupakan segalanya. Waktu berlalu, Qin Yu bersemangat tentang setiap arti sutra. Perasaan itu luar biasa. Dengan penelitian itu, ruang misterius akan semakin tidak rahasia di depannya, dan pemahaman tentang esensi alam semesta akan semakin dalam dan semakin dalam. Penelitian semacam ini berlanjut, Qin Yu bahkan memiliki perasaan. Jika Anda terus berjalan, Anda akan sepenuhnya mempelajari seluruh alam semesta dan mengendalikannya sepanjang hari. Qin Yu percaya bahwa pada waktu itu, ia mengambil kendali hukum ruang. Hanya dalam budidaya ini, sangat tiba-tiba, perasaan yang indah tiba-tiba memasuki kesadaran jiwa Qin Yu, kultifasi Qin Yu benar-benar berhenti. Pada saat ini, Qin Yu sepenuhnya mengerti. Perampokan Tuhan, perampokan Tuhanku benar-benar awal. Qin Yu membuka matanya dan tersenyum. Untuk perampokan Tuhannya sendiri, Qin Yu sudah siap. Dia memperkirakan bahwa perampokan Tuhan akan terjadi dalam beberapa ratus tahun, dan ketika dia berlatih, dia dengan jelas merasakan bahwa perampokan Tuhannya sendiri akan datang setelah 108 tahun. Ini lebih pendek dari yang kupikirkan. Hati Qin Yu gelap. Setelah 108 tahun, dia akan dirampok Tuhan dan dirampok Tuhan. Setelah waktu yang lama, dia akan terbang ke dunia para dewa. Qin Yu sangat jelas. Setelah perampok dewa telah lewat, mereka umumnya akan naik ke dunia dalam waktu satu tahun. Waktunya singkat. 108 tahun, cukup bagiku untuk melakukan banyak hal. Qin Yu berkata pada dirinya sendiri, Sin Yuan akan segera dirampok, dan kemudian aku akan memenangkan posisi raja baru. Setelah integrasi, Jin Xing Ling Zhu lalu pergi ke kuil untuk membuka kuil. Pikiran Qin Yu tiba-tiba punya rencana ceroboh. Dunia ilahi. Dalam hati Qin Yu bukan hanya dunia yang lebih tinggi. Lebih penting lagi. Para dewa adalah medan perangnya yang sebenarnya, dan dia berjuang selama bertahun-tahun di medan perang terakhir. Di sana, dia ingin mengalahkan semua rival. Paman Su, Yin Hua, kekuatan mereka yang luar biasa. Jelas bahwa keluarga tempat Lir juga merupakan keluarga di ranah para dewa. Untuk mengalahkan banyak tuan lainnya dan untuk mematahkan blokade banyak kekuatan, aku hanya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Lebih banyak keterampilan. Murid Qin Yu menyusut sedikit. Tuan para dewa penyuling pertama. Mobil para dewa, pengalaman penyulingan Hou Yi, Qin Yu tidak bisa dihindari. Qin Yu mengerti bahwa di dunia supremasi yang kuat, status master pertama pemurnian. Kuil yang hilang, harus mendapatkan, dan sebelumnya, Anda harus mendapatkan Jin Xing Lingzu. Hati Qin Yu diam-diam. Segera, mata Qin Yu terus menutup. Kita harus mengambil waktu untuk terus berkultivasi, dan masih ada periode waktu jauh dari pembunuhan Xing Yuan. Kesadaran Qin Yu sekali lagi sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman ruang yang ditinggalkan oleh spes Zuo Kiyu Mei. Membusuk dan membedah. Waktu berlalu tanpa menyadarinya. Di lantai dua Jiang Yanji, dapat memiliki seratus kali waktu di luar, yang membuat latihan Qin Yu lebih baik. Pada suatu saat, Yah Qin Yu merasakan aliran kesadaran, dan dia benar-benar terjaga. Qin Yu, yang sedang duduk di rumput, membuka matanya dan tersenyum di wajahnya sudah melewati 3.000 hari. Kemudian Qin Yu menghilang ke lantai dua Jiang Yanji. Sejauh ini, Qin Yu, jika Anda ingin bangun. Bahkan jika kesadaran benar-benar tenggelam dalam pemahaman, Qin Yu pasti akan terjaga pada saat keputusan sebelumnya. Pada akhir retret, Qin Yu akhirnya berjalan keluar dari ruangan, Qin Yu menatap ke atas ke langit dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara dingin yang segar. Ada banyak orang. Dewa-dewa Qin Yu tiba-tiba menemukan bahwa seluruh gunung suci, setidaknya 10.000 orang terbang di udara, sangat hidup. Besok adalah hari ketika mahkota emas dirampok. Adalah normal untuk menjadi begitu sibuk hari ini. Pria muda yang tidak tahu berapa lama dia duduk di bangku batu di halaman, ketika dia melihat Qin Yu keluar, berdiri dengan terkejut orang dewasa meteor yang akhirnya keluar dari bea cukai, berlututlah padaku, biarkan kamu pergi kepadanya setelah bea cukai. Jika Anda berjongkok besok, Anda akan dirampok apakah Anda tahu di mana tanya Qin Yu secara acak? Pemuda itu segera dihormati meteor dewasa, yang mulia adalah hari berikutnya untuk dirampok. Tempat di mana para dewa suci telah dirampok telah diumumkan, yaitu, sebuah planet yang indah tidak dihuni dari bintang emas, yang disebut Hundred Flowers Stars. Dan sekarang ada ribuan tuan bergegas ke seratus bintang bunga. Ratusan bunga Qin Yu tersenyum dan mengangguk, ya, kamu bisa pergi, aku akan pergi dan berlutut. Ya, meteor. Pria muda itu pensiun dan pensiun. Qin Yu berbentuk seperti angin, langsung terbang di lembah yang tak berbatas, angin gunung bersiul, jubah berburu, rambut panjang Qin Yu juga terbawa angin. Qin Yu datang ke bukit lain, salah satu dari bukit 18. Istana di atas bukit adalah kediaman Jin Junjun. Karena Jin Junjun akan dirampok besok, ada banyak elit yang berkumpul di sekitar hari ini. Namun, orang-orang ini hampir semuanya berada di luar istana, dan mereka tidak berani masuk dan mengganggu Jin Junjun Singyuan. Qin Yu tidak peduli sama sekali, dan berjalan langsung menuju pintu istana. Siapa orang ini? Mengapa kamu tidak melihatnya? Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu master, aku tidak bisa melihatnya. Beberapa master bingung untuk berbicara dengan teman-teman. Tidak banyak orang yang melihat Qin Yu di dunia bintang gelap. Secara khusus, Qin Yu juga datang ke retret. Orang yang mengenalnya telah melihat sebagian kecil dari dirinya. Meteor dewasa, seorang lelaki pemberani botak berkata dengan hormat. Qin Yu sedikit mengangguk dan terus bergerak maju. Di sebelah pria kuat ini, saya telah mengunjungi Qin Yu dan Wen Feng dan saya juga bertemu dengan mereka. Ternyata itu adalah Meteor, dan salah satu dari tiga pewaris Jin Junjun berikutnya. Tiba-tiba seseorang menyadari bahwa orang-orang kuat di sekitarnya segera mulai memberi hormat. Meteor dewasa. Meteor. Setiap orang, pria atau wanita, atau remaja, atau orang tua, sangat hormat. Ini adalah kasus di dunia bintang gelap dan Anda akan dihormati jika Anda kuat. Qin Yu adalah satu-satunya persembahan sekte Jin Zong, dan statusnya sama dengan yang dimiliki wakil penguasa, yang kedua setelah Jin Junjun. Dan itu adalah salah satu dari tiga ahli waris, begitu kuat, siapa di lapangan yang tidak dari hati menghormati. Untuk sesaat, Qin Yu berjalan melalui Yellowstone Road di depan istana. Para penjaga di pintu masuk istana segera membungku hormat ke upacara Meteor, komandan sudah membuat pesanan. Setelah Meteor datang, dia akan langsung pergi ke aula belakang aula utama. Anda sedang menunggu Anda. Baiklah. Qin Yu sedikit mengangguk, dan kemudian melangkah ke istana. Dia tidak bertanya di mana, ruang belakang, itu karena Dewa-Dewa Qin Yu sudah menemukan posisi Jin Sing Jun, Sing Yuan, dan mengambil satu langkah, langkah kedua pergi ke pintu masuk utama, dan satu langkah kemudian, dia masuk. Aula belakang. Orang-orang di sekitar Anda memiliki perasaan koordinasi yang sangat alami, seolah-olah itu masalah biasa. Di kursi di aula belakang, Jin Junjun sedikit bersandar pada matanya dan meletakkan meja di sebelah tangannya dengan tekot teh dan dua cangkir. Di sisi lain meja, ada juga kursi. Duduk. Jin Jin Jun Sing Yuan melihat Qin Yu masuk, matanya terbuka, dan dia menunjuk ke kursi lain. Qin Yu mengangguk dan duduk dan tersenyum, keagungan Sing Yuan tampaknya tidak khawatir tentang perampokan Tuhan. Pada saat ini, masih sangat santai. Cangkir teh Sing distal, sedikit minum sedikit, mata memandang Qin Yu, menatap Qin Yu meteor, kamu juga harus tahu manfaat dari Jin Sing Lingzu. Apakah kamu pikir aku masih perlu peduli dengan perampokan Dewa hari ini aku mencarimu, ya saya ingin bertanya satu hal. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Sing Yuan ini adalah orang yang terbang cepat dan naik kerana para Dewa. Apa yang kamu cari? Sing Yuan, tolong katakan. kata Qin Yu dengan sangat sederhana. Sing Yuan mengangguk dan berkata faktanya, di dunia bintang gelap, aku tidak punya murid, dan bahkan orang yang kucintai sudah pergi. Aku bisa mengatakan bahwa aku tidak perlu khawatir. Jika itu bukan pertama kalinya aku khawatir tentang perampokan Tuhan, mungkin aku tidak akan datang untuk memenangkan Raja ini. Posisi Qin Yu mengangguk. Qin Yu tahu betul bahwa Sing Yuan ini telah mencapai kekuatan Kaisar Bintang 18, tetapi hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia bintang gelap yang tahu keberadaannya, atau tiba-tiba muncul, dan umumnya telah memenangkan posisi Raja. Ini adalah gempa bumi yang terkenal. Orang seperti ini tidak terlalu peduli dengan hak. Meteor, aku kagum ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, karena jiwamu sangat tinggi dan aku tidak bisa melihatnya. Aku telah mencapai usia 18 bintang, jadi aku aneh. Seorang Tuhan yang dekat dengan alam para Dewa dan jiwa, apakah tubuhnya benar-benar hanya Kaisar Bintang 15? Sing Yuan tersenyum dan berkata dan saat itu kamu ingin memasuki kuil yang terhilang? Kali ini aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu telah berubah. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku merasa bahwa kamu lebih kuat. Meteor, kamu mengatakan yang sebenarnya saya memiliki kepercayaan Raja setelah perampokan, dapatkah Anda memiliki keyakinan mutlak? Ya, Qin Yu mengangguk. Qin Yu tidak menyembunyikan sedikitpun. Itu benar. Sing Yuan tersenyum senang? Bisakah kamu memberitahuku, seberapa kuat kekuatanmu? Jika kamu tidak memiliki Jin Sing Lingzu, itu seharusnya bukan lawanku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mata Sing Yuan bersinar dan dia tertawa gembira tentu saja, seperti yang saya bayangkan, hati saya telah lama menyadari bahwa Kaisar Bintang 5 Anda hanya menyembunyikan kekuatan. Sepertinya saya menebatnya, tapi sayangnya, saya sekarang memiliki Jin Sing Lingzu, Anda bukan lawan saya. Qin Yu hanya tersenyum ringan. Dia tidak membantah karena tidak perlu dibenarkan. Satu-satunya keraguan di hatiku, akhirnya menemukan jawabannya, Sutan, Sutan Sing Yuan haha tertawa. Kamu datang padaku, hanya untuk ini Qin Yu tidak bisa membantu. Menurutmu apa yang aku cari Sing Yuan berkata sambil tersenyum? Aku menjadi sersan. Aku tidak ada hubungannya. Dengan kekuatanku, semuanya ada di bawah kendaliku. Itu juga kau. Aku merasa tidak mampu mengendalikanmu. Saya tidak bisa mengerti Anda. Jadi saya ingin mengetahui kekuatan Anda sebelum terbang. Dengan cara ini, hati saya juga nyaman. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sangat mudah untuk menjadi konten, tetapi kepuasan selalu bahagia. Pada hari kedua, sejumlah besar Tuan bergegas ke Bai Huaksing, apakah setiap perampokan Jin Jun Jun terbuka atau tidak, diputuskan oleh Jin Jun Jun sendiri. Tetapi hampir semuanya bersifat publik. Tidak mungkin bagi Jin Jun Jun untuk merampoknya. Bai Huaksing adalah planet yang sangat indah, bunga dan tanamannya sangat indah dan indah. Beristirahatlah di bunga-bunga, dan saksikan Golden Supreme King, bagaimana saya bisa menemukan hari seperti ini. Orang-orang penuh sesak dengan orang-orang, dan orang-orang yang padat berkumpul di atas bunga-bunga. Seluruh bintang hundred flowers telah mengumpulkan ratusan ribu master bintang gelap pada saat ini, ratusan ribu orang, yang sudah merupakan jumlah yang sangat besar di dunia bintang gelap. Lagi pula, seluruh dunia bintang gelap mereka bertambah, dan populasinya kecil dan miskin. Qin Yu, Wen Feng, Sulpur Blue, Bao Yu dan master lainnya berada di garis depan, yang paling dekat dengan Jin Jun Jun. Jin Jun Jun Sing Yuan sendiri berdiri di ruang terbuka melingkar di tengah. Hei Jun Jun, Bai Xuan Jun dan yang lainnya juga duduk di sebelah sekelompok orang seperti Qin Yu. Orang-orang yang hadir berbicara dan tertawa, dan tidak ada ketegangan. Meteor, apakah kamu melihat perampokan Tuhan? Wen Feng berkata kepada Qin Yu. Qin Yu telah melihat kaisar merampok lebih awal, tetapi Qin Yu ingin menyembunyikan identitasnya, dan dia tersenyum dan berkata aku belum melihatnya. Wen Feng berkata sambil tersenyum saya telah melihatnya beberapa kali, dan saudara lelaki meteor, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Perampokan Dewa ini dibagi menjadi tiga. Berat pertama adalah Guntur Kuno Biru Tua. Dewa kedua merampok adalah api dewa. Api para dewa sangat kuat. Jika terbakar untuk waktu yang lama, yang terkuat dari 17 bintang dan 18 bintang juga akan terluka. Yang paling kuat adalah perampokan dewa ketiga. Dewa ketiga merampok ini adalah semacam perampokan campuran, dengan kabut abu-abu, serangan kilat abu-abu. Saya memiliki banyak master di dunia bintang gelap, itu rusak. Kinyu mendengar ini, tapi kedengarannya hati-hati. Meskipun saya melihat Kaisar King di masa-masa awal, saya hanya melihat penampilannya. Adapun Kinyu yang dalam itu tidak jelas. Penguasa bintang gelap jelas tahu tentang perampokan, jauh lebih tinggi daripada iblis-iblis rata-rata. Saudara Wen Feng, penguasa bintang gelap umum, tidak sampai ke Kaisar Bintang 17 bagaimana mereka tidak bisa menghabiskan perampokan, tanya Kinyu. Kaisar Bintang 17, menurut alasan, setara dengan kekuatan lapisan ke-9 dari tubuh emas 9 giliran gelap, kekuatan untuk perampokan, harus 100% sukses. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar Bintang 17 dianggap luar biasa, kemungkinan selamat dari perampokan dewa sangat tinggi, tetapi masih banyak orang yang mati. Adapun alasannya, setelah akhir perampokan, saya akan bertanya dengan hati-hati. Saya tahu. Kamu masih dengan sengaja menggantung nafsu makanku, kata Kinyu sambil tersenyum. Perampokan dimulai wajah Wen Feng tiba-tiba terbanting, dan Kinyu tidak lagi berbicara. Pada saat ini, seluruh bintang bunga itu membanting dengan pelan, dan ratusan ribu orang bahkan tidak memiliki satu orang, semua orang beralih dari berisik ke diam, dan penindasan formasi ini membuat Kinyu serius. Panggil angin tiba-tiba membengkak, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan. Langit yang suram sepertinya disiram oleh dewa, awan gelap seluruh langit menggulung, seluruh langit menjadi gelap, dan tekanan para dewa mulai menyebar. Di awan hitam yang berjatuhan, pusaran merah besar disusupi, dan pusaran merah lebarnya ribuan mil. Pusaran merah terus berputar, dan ular listrik biru tua mulai mengalir. Kinyu menemukan pada saat ini bahwa ruang di sekitar Jin Singjun Singyuan benar-benar terdistorsi, dan sosok Singyuan agak kabur. Arai kuno, dalam bentuk cakram penggilingan mulai muncul dari pusaran merah. Pasukan kuno terdiri dari sembilan petir biru tua. Sembilan petir biru gelap ini terus mengalir melalui formasi kuno. Perampokan dewa pertama. Guntur kuno. Di hadapan Jin Jun Jun Singyuan, perampokan Tuhan tidak menantang sama sekali. Hati Kinyu diam-diam. Benar saja, seperti yang diperkirakan Kinyu, ketika pasukan kuno seukuran cakram penggilingan turun, bahkan ketika dia belum menyentuh Jin Jun Jun, Singyuan menembakkan cahaya keemasan. Itu adalah kekuatan emas yang telah meningkatkan kekuatannya selusin kali, secara langsung menghancurkan cakram penggilingan. Perampokan dewa kedua. Perampokan api Tuhan. Pusaran raksasa merah dibagi menjadi satu di dalam dan di luar, dan pusaran dalam dan luar berputar ke arah yang berlawanan, menggosok api hitam sutra infiltrasi, yang bergabung bersama untuk membentuk naga api hitam. Terlalu lemah, terlalu lemah. Kinyu juga mendesah dalam hatinya. Benar saja, ketika naga api yang dibentuk oleh api para dewa membungkus pangeran emas, kalajengking emas memiliki cahaya keemasan yang menyilaukan. Jin Penjun seterang matahari. Api Tuhan menghilang, dan Dewa Pemusnahan kedua menghilang. Saudara Wen Feng, dua dewa perampokan berturut-turut muda dipatahkan. Apakah ada yang salah dengan perampokan dewa ketiga? Kata Kinyu kepada Wen Feng di samping. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Meteor, yang terkuat dari tiga dewa adalah yang terakhir. Bahkan jika Anda berhasil, Anda tidak akan semudah dua dewa pertama. Yang ketiga sangat kuat. Kinyu memiliki beberapa keraguan. Sangat kuat, Wen Feng menatap pusaran merah di udara. Kinyu tidak berpikir begitu. Dia juga ingat dengan jelas saat itu dia mengamati tempat Kaisar King. Ketika dewa ketiga terakhir dirampok, tubuh Kaisar King hanya memancarkan riak biru, dan dengan mudah menghancurkan dewa ketiga. Di jantung Kinyu, bobot ketiga ini harus sama rentannya dengan dua sebelumnya. Awan gelap yang menutupi langit sedang bergulir, pusaran merah raksasa terus berputar pada frekuensi yang sama, dan kabut kelabu dari sutra keluar dari pusaran merah, dan pusaran merah yang telah melewati ribuan mil dari pusaran dikumpulkan bersama untuk membentuk ratusan meter. Sekelompok besar kabut kelabu di alun-alun. Kabut kelabu beberapa ratus meter membulat ke bawah, meliputi semua area di sekitar Jin Jun Jun. Jin Jun Jun Sing Yuan sendiri secara alami terbungkus di dalamnya. Di kabut abu-abu, masih ada kilat abu-abu, yang terus mengalir. Petir dan petir abu-abu itu membombardir Jin Jun Jun, mereka tidak bisa menghancurkan pertahanan Jin Jun Jun. Pengetahuan Kinyu sangat mudah untuk melihat pemandangan ini. Tampaknya bahkan jika itu adalah milik dewa, itu tidak akan menyakiti Jin Jun Jun. Hati Kinyu diam-diam berkata, Jin Sing Lingzu terintegrasi ke dalam tubuh, tingkat ketangguhan fisik ditingkatkan, kekuatan emas meningkat, dan itu jauh meningkat. Tetapi pada saat ini, wajah Kinyu berubah. Di tengah kabut, desa berdiri regu emas berdering, karena desahnya keras, seperti bellow. Panggil Jin Jun Jun Sing Yuan tersentak dan tersentak, matanya memerah, seolah-olah dia menjadi gila. Hanya saja tangannya terkepal, nadi biru didahi juga pecah. Apa yang terjadi Kinyu terkejut?